Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans ikatan cinta dan pesnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate kabar hari ini ternyata ternyata Arya Saloka sempat meminta hal ini sebelum videonya beredar dengan Amanda Manopo ini kata Arya Saloka penasaran seperti apa yuk simak videonya sampai selesai Oke guys tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan alangkah baiknya kalian semua tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar bertujuan kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini karena channel ini akan selalu membahas berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka tentunya di siyah Oke guys tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita nantinya dilansi dari potensibisnis.com pesinetron Arya Saloka dan Amanda Manopo tengah jadi perbincangan hangat warganet di jagad maya dunia ini pemeran Aldebaran dan Andin di sinetron ikatan cinta itu dituding main serong hal itu bermula dari beredarnya video di media sosial yang berisikan kedekatan antara Arya Saloka dan Amanda Manopo di video berdurasi singkat itu Arya Saloka dan Amanda Manopo tampak sedang bermesrahan di sebuah mobil bahkan Arya Saloka sampai memegang hingga mencium lengan Amanda Manopo di video itu belum ada keterangan resmi dari kedua belah pihak terkait kebenaran video itu apakah video itu merupakan bagian dari adegan kemesraan dalam cerita sinetron ikatan cinta ataukah sebaliknya tersebut warganet yang menggunjing keduanya banyak komentar miring yang dialamatkan pada Arya Saloka dan Amanda Manopo berikut ini beberapa komentar pedas warganet yang menghujat Arya Saloka dan Amanda Manopo melalui cuitan di Twitter diantara kasus selingkuh yang pernah ada Putri Ani terngenesih dia yang diselingkuhin dia pulia yang dihujat cuit akun ad nyamuk hab-hab pada Jumat 29 April 2022 namun yang pasti ia mengingatkan agar warganet lain tidak terjebak dalam sebuah kesalahan patah dengan membela subjek perselingkuhan kali-ali membela korban yang ada malah mewajarkan perselingkuhan yang terjadi karena sebab rumah tangga tak harmonis dan lain sebagainya hal itu kata dia keliru tapi yang perlu di hate dibenci dan dihilangkan ya victim bilang ini kalau pasang amun selingkuh dan kamu digituin namun enggak cuit salah satu netizen sebelumnya Arya Saloka sempat ditanya oleh wartawan terkait kedekatannya dengan Amanda Manopo hingga banyak yang mendoakan agar keduanya benar-benar menjalin hubungan asmara di luar adegan sinetron ia pun meminta agar warganet tidak mengaitkan karena dengan mesra di ikatan cinta kehidupan aslinya pasalnya baik Amanda Manopo ataupun Arya Saloka sudah memiliki keluarga masing-masing Oke guys mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar saya pamit untuk dari wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati